Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat XL, sahabat setia IT Fiktif Pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada membagongkan disana brother ya Udah pada curut men Nah itu tandanya APN kalian udah pada expired brother Sudah saatnya mimin update nih APN SL tercepat dan paling stabil Agar jaringan kalian kembali brutal teman-teman Dan biar tidak panjang lebar langsung aja men Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan nih Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja brother Di bagian jaringan data men, kalian tekan lama Oke dan kemudian disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 men Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya Nah yang paling bawah disitu ada baca nama .ks atau APN Bisa kalian tekan Dan yoo 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 Mantap banget brother Jadi APN SL tercepat dan paling stabil men Berhasil di update ya Tolong perhatikan Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini men SL update ya Untuk di bagian nama sesuaikan aja seperti itu Oke kita next ya Bila mana sudah Nah kemudian untuk di bagian APN-nya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil di update oleh IT efektif dengan presisi yang tinggi teman-teman Jadi wajib banget sama kan Yaitu everywhere ya Untuk di bagian APN-nya seperti itu everywhere Oke Karena nantinya meskipun APN tersebut di update Ada beberapa item yang tidak akan dirubah Ada pula beberapa item yang nantinya akan dirubah atau di update Khusus untuk di bagian kolom ini teman-teman Sekalipun itu di update itu tidak akan ada perubahan Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan Sehingga mibit lebih memilih Lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui dengan item terbarunya IT efektif beradar Paham? Oke Dan kemudian untuk di bagian proksinya Kosongin aja Di bagian nopornya kosongin Nama pengguna silahkan isi E.E. Sekur Kayak gitu ya E.E. Sekur Dijamin jaringan SL kalian yang udah mulai cenat-cenut Akan kembali brutal Sebagaimana mestinya teman-teman Karena IT efektif ini bukan jendel sembarangan brother Oke sudah ya Sekarang kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian Kata sandinya silahkan isi Sekur Sekur Kayak gitu ya Untuk di bagian kata sandinya teman-teman Silahkan isi dan sesuaikan panduan Mimin Oke teman-teman Sudah Mantap banget nih Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya Nah disini Lagi-lagi wajib ya Buat kalian samakan Yaitu 194.105.75.21 Untuk di bagian servernya brother Silahkan wajib banget samakan teman-teman Oke dan perlu diinformasikan Apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak Mimin Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired tersebut Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian Langsung sikat Langsung buang gitu ya Dan langsung ganti dengan yang terbaru sahabat SL Yang lama hapus aja Gitu Paham? Dan kemudian untuk di bagian MMSC nya Silahkan isi Http.2-92-MMS-9 Kayak gitu ya Untuk di bagian MMSC nya Tolong perhatikan teman-teman Sudah Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian proksi MMS nya Disini Lagi-lagi wajib nih Buat kalian samakan Yaitu 3.96.52.233 Untuk di bagian proksi MMS nya Brother Silahkan wajib banget samakan Seperti itu men Oke Mantap banget Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian report MMS nya Nih sahabat SL Lagi-lagi wajib ya Buat kalian samakan Yaitu 8-8-8-8-8 Untuk di bagian report MMS nya Seperti itu men Oke sudah Mantap banget nih Sekarang kita bergeser ke bagian MMSC nya Disini kalian biarkan aja Jangan sampai di Opera Capric ya Dan untuk di bagian MMSC nya Juga lebih rentan Jangan sampai dirubah teman-teman Khawatir takut datanya gak muncul Baratengar Biarkan aja ya Lalu kemudian Untuk di bagian jenis autentikasinya Kalian pilih yang berlimpah Bapak-bapak atau job Seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasinya Oke Sedangkan untuk di bagian jenis AP nya Disini Mimin menggunakan 3 item Default Ada MMS Dan Shuffle Jadi ada 3 metode khusus yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda nih Di HP kalian Tenang aja brother Karena kalian masih bisa ketik manual Dan bisa dengan tanda koma Tanpa spasi Contohnya Ada di layar itu Paham? Oke Lalu kemudian untuk di bagian protokol AP nya nih Sahabat SL Kalian kunci di IPv4 Seperti ini Oke Sedangkan untuk di bagian protokol roaming AP Sama hukumnya Yaitu wajib banget Kunci di IPv4 brother Seperti ini ya Oke Langsung aja nih Kita dekat selesai Di pojok bagian kanan atas Dan kemudian Kita simpan Dan Yuu 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 Mantap banget nih Jadi APN SL tercepat dan paling stabil Berhasil di update brother Langsung aja nih Kita hidupkan data Dan kita akan melihat teman-teman Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN SL Tercepat dan paling stabil Oke Sahabat SL Wow Gila brother Bisa kalian saksikan sendiri teman-teman Untuk di bagian downloadnya Disini bermain yang ke-42 5 MBPS Aduh Ini gila banget Sumpah ini gila banget teman-teman Sedangkan untuk di bagian uploadnya Disini bermain di angka 15,7 MBPS Waduh Ngeri banget Sumpah ini ngeri banget ya Oke Mungkin untuk di bagian Pinknya Disini bermain di angka 20 MS Brother Mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantengin terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena dengan itu Kita bisa bertemu Semoga bermanfaat Next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax